Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk semuanya saya Alec hahaha ketua geng got geng soal hots nah kali ini coba kita akan lihat uh ini saya Scroll ke atas dulu ini ya geng kita geng hots bagi kalian yang ingin bergabung silahkan ini mungkin ada yang bergabung Oh tidak ya kita akan lihat ini ada beberapa soal yang sudah masuk ini juga ya dari siapa ini Zahirah Dira terus kemudian ini akan saya pilih soal dengan tema yang sama saya akan memilih tema garis dan sudut dari ini ya ini beberapa yang masuk pada intinya ada cukup banyak dan akan saya pilih yang garis dan sudut Oke ini sudah saya siapkan ini ada beberapa soal yang akan saya bahas sekaligus ini sudah cukup lama juga ditanyakan siapa yang nanya saya lupa kita akan bahas mulai dari nomor 26 bukan nomor 26 urutan pertama ya nomor ini saya enggak tahu yang penting saya kumpul-kumpulkan yang garis dan sudut Oke soal yang pertama kita ini seklus dulu jika garis A dan B ini sejajar ini garis A dan garis B sejajar maka besar sudut P sudut P sudut P itu yang ini apa yang ini ya ini membingungkan ini anggap saja sudut P yang ini ya P tempatnya disini oke sudut yang merah ini ya kita hitung berapapun itu kalau ini 8x ya ini juga 8x kedua sudut ini merupakan sudut sudut dalam berseberangan ya jadi kalau ada sudut garis sejajar terus kita ada garis lain yang merintang seperti ini garis sudut ini pasti sama dengan sudut ini namanya sudut dalam berseberangan terus kemudian misalnya sudut ini pasti sama dengan sudut ini ya kalau ini keduanya sejajar ya ini namanya judut apa dalam berseberangan Oke kalau ini 8x berarti ini juga 8x artinya apa 2x 2x dan 8x ini adalah sudut berpelurus ya sudut berpelurus seperti ini kalau ini adalah teta ya ini adalah misalnya alfa alfa dan teta ini kalau jumlah alfa tambah teta itu pasti 180 derajat jiri-jiri dari sudut berpelurus berarti ini 2x tambah 8x 2x tambah 8x sama dengan 180 derajat ya berarti 10x sama dengan 180 derajat dan X nya sama sama dengan 18 kalau X nya sama dengan 18 berarti ini 2x disini 6x berarti kita bisa hitung sudutnya disini sudut 2x itu berapa 8x ini berapa ini akan saya pakai biru ya kalau X nya 18 2x ini pasti 36 ya dan 6x ini bisa kita kita hitung disini adalah 6x 18 saya pakai kalkulator saja ya 6 dikali 18 ini adalah 108 108 nah ini kalau dijumlahkan itu pasti sama dengan ini ya karena ini kalau dijumlahkan kan sama dengan ini 180 dikurangi intinya ini sudut dari ini kan bisa dicari ya ini tambah ini tambah ini kan 180 artinya sudut ini adalah 180 dikurangi 2 sudut ini ini juga 180 dikurangi sudut P ini artinya sudut P ini sama dengan sudut 2x dan 6x ini ya kalau kita kita tambahkan tambahkan 108 ditambah 36 ya 108 ditambah 36 sama dengan 144 itu adalah jawabannya jawabannya yang A ya jadi sudut P ini sama dengan sudut 2x tambah 6x boleh juga kalian menuliskan gini P sama dengan 2x tambah 6x P sama dengan 8x ya nah X nya kan 18 18 x 8 itu juga boleh ya 18 dikali 8 sama dengan 144 ini adalah salah satu caranya ya kalian hitung satu-satu tambahkan juga boleh sekarang nomor dibawahnya ini juga sempat ditanyakan ha 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 perhatikan jangan tidak diperhatikan biar tidak salah paham ha 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 ini 2x ini 5x yang ditanya apa sudut A B B C sudut ABCU sudut ini sudut merah ini yang ditanyakan ha 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 lainnya kalau disini 75 di sini juga 75 ya yang ditanya adalah sudut ada sini ya berarti Ini adalah yang merah yang kita tanyakan Ini misalkan saja teta Ya Teta Berarti sudut teta ini Ya teta Ini adalah Kalau Ditambah gini aja Biar tidak bingung ya Ketiga sudut ini Kalau ditambah adalah 180 derajat Jadi teta Ditambah 2 ek Ditambah 75 adalah 180 derajat Sedangkan teta Kalau ditambah ini juga 180 derajat Ya Teta ditambah ini adalah 180 derajat Teta ditambah 5 ek Ya tambah 12 Ini juga 180 derajat Faham ya Jadi ini tambah ini sama dengan ini Sama dengan soal sebelumnya tadi Ya Ini tambah ini sama dengan ini Ya Artinya kalau kita lihat dari sini Jelas teta tambah ini adalah 180 Ya ini dari pengertian seketika Teta ditambah ini juga 180 Artinya keduanya ini kalau ditambah Eh sama jumlahnya Berarti 2 ek Ya tambah 75 itu sama dengan 5 ek Tambah 12 itu sama Ya Eknya saya pindah ruas ke sini 12 nya ke sini Jadi 17 dikurangi 12 Ya maaf 75 ya 75 75 dikurangi 12 Ini sama dengan 5 ek dikurangi 2 ek 75 dikurangi 12 7 dikurangi 1 adalah 6 5 kurangi 2 adalah 3 63 adalah 3 ek Maka ini sama-sama dibagi 3 Ini menjadi 21 sama dengan ek Sekarang kita sudah tahu ini 21 tambah ek Ya berarti sudut yang biru ini bisa kita cari Sudut yang biru ini bisa kita cari Berapa? Berarti sudut yang biru adalah 5 ek ditambah 12 Sama dengan 5 dikali 21 ditambah 12 Sama dengan 5 kali 21 Ini adalah 105 ya 5 kali 1 adalah 5 5 kali 2 adalah 10 Ditambah 12 Ini sama dengan 117 117 Ya 12 tambah 5 kan 17 Kemudian Di sini adalah 120 60 kurangi 117 Teta Saya kerjakan pakai merah Teta Ini adalah 180 dikurangi 117 Kita lihat berapa nilainya Clear 180 dikurangi 100 Oh kok 180nya gitu 180 dikurangi 117 Sama dengan 63 63 Dan jawabannya adalah yang C Perhatikan jangan tidak perhatikan Biar tidak salah paham Nomor 27 Perhatikan gambar Bukan 27 Nomor berikutnya Itu saja ya Perhatikan gambar Besar sudut DTB Yang ditanya adalah DTB Sudut ini yang ditanyakan Sudut ini Adalah berapa? Sudut Yang hijau ini Dengan sudut sini itu sama Kalau hijau tidak kelihatan Saya pakai orange Sudut orange ini dan sudut ini itu sama Artinya ini juga 2X Min 60 Dan kalau kedua sudut ini Saya jumlakan Ini 180 Karena berpelurus Maka ini adalah 2X Min 60 Ini sama dengan 2X Min 60 Kok gitu? Kayaknya kita jumlahkan ya 2X Min 60 Kalau ditambahkan dengan X plus 30 X plus 30 ini adalah Berpelurus dari 180 Berarti 3X Min 30 Adalah 180 2X tambah X Adalah 3X Min 60 Tambah 30 Adalah 30 Berarti 3X Adalah 180 Tambah 30 Ya Ini adalah 0 3 tambah 8 Adalah 11 Ini 2 2 1 0 Maka X-nya adalah 70 Yang ditanya adalah Yang ini X tambah 30 70 tambah 30 Adalah 100 Dan jawabannya adalah Yang B Ya sudut yang merah ini Adalah 30 tambah 70 Ya 70 tambah 30 Sama dengan 100 Kita akan kerjakan Satu soal lagi Nilai X pada gambar Di bawah Adalah berapa Kalau ini 2X Ini Pasti adalah Ini 2X Ini adalah Berpelurus ya Ini 80 Seperti sebelumnya Ini kalau tambah ini Sama dengan ini Berarti 2X Kalau ditambah 80 80 Ini berpelurus dengan 100 Ya Kalau jumlah 180 2X tambah 80 Adalah 5X Min 7 Ya Sama dengan 5X Min 7 Ini pindah ke sini Ini pindah ke sini Berarti 87 Ini sama dengan 5X Dikurangi 2X Adalah 3X Maka X Maka X Nya sama dengan 87 bagi 3 Clear 87 bagi 3 Sama dengan 29 29 Yang ditanya Adalah Sudut Mana Oh nilai X Ya sudah 29 itu Yaitu yang A A A Oke Semua soal sudah kita jawab Waktunya saya undur diri Semoga yang saya sampaikan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ha 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 ha